Ini Maapren, ada fenomena alam nih Maapren, jadi disitu kayak masih cerah kali kan, dan disebelahnya tuh hujan deres, dan disini tempat kita ini lagi gerimis-gerimis aja. Selamat pagi. Selamat pagi Maapren, ternyata paginya kayak begini Maapren, ini si Stone, mobil kita, dan matahari dari sana rupanya. Kirain matahari dari sebelah-sebelah depan-depan situ Maapren, dari situ terus tenggelamnya di deket-deket situ, ternyata enggak. Sebenarnya kalau dari handphone, dari situ tenggelamnya di daerah-daerah sana. Wah, jadi beginilah pagi kita Maapren, luar biasa Maapren, jadi ini masih jam 6, 6.30an gitu. Ternyata setelah hampir 2 bulanan, 2 bulanan lebih kita enggak tidur di mobil. Waktu semalam kita mau tidur di mobil tuh kudu kayak adaptasi lagi Maapren, kayak biasa lah kita dari yang biasa tidur di rumah, Nah, terus kita tidur kayak di hotel atau tidur di rumah teman, jadi kayak agak susah tidur gitu Maapren. Ya, kemarin agak-agak sulit tidur juga lah baru-baru, tapi ya oke lah. Jadi bisa tidur intinya. Dan ini kita rencana mau olahraga dulu Maapren, setelah itu kita baru aktivitas yang lain. Jadi hari ini kami bakalan bagiin tips hidup sehat ala keliling Indonesia Santuy Maapren. Nah, biasanya pagi-pagi waktu kami siap bangun itu, kami jalan, jalan pagi. Itu kadang juga kami lakuin sore-sore, itu lah kalian pilih lah mau pagi atau sore, itu sekitar 30 menit. Atau sekitar 2 kilo lah, 2 kilo, ya jalan kaki aja, kalau mau lari tipis-tipis juga boleh. Tapi biasanya kami cuma jalan aja, itu untuk ngurangin berat badan sama kardio kan. Nah, kalau untuk sarapan, biasanya kalau kami sarapan pun, kami kalau nggak makan buah, kalau aku ngopi, tapi tanpa gula ya Maapren, dan makan telur putih sih, telur putih sekitar 4 biji, tapi kuningnya cuma satu gitu, jadi putihnya dibanyain. Karena putih itu kan protein. Nah, kalau misalnya kalian punya daging, ya lebih bagus makan daging gitu. Pokoknya kalau pagi-pagi itu, hindari kayak makan tepung-tepungan, makan ya mie yang terbuat air tepung kan. Terus ya, yang pasti hindari karbohidrat sih kalau kami Maapren sekarang. Nah, kalau untuk olahraganya, ya itu kami kalau nggak jalan pagi, jalan sore, terus angkat beban Maapren. Dan kayak misalnya, ya apalah bisa pas kita camping tuh kalau nggak ada barbel, nggak ada dumbbell, yaudah angkat batu kah, galon kah, atau aki gitu. Terus juga bisa push up, sit up, gitu-gitu lah Maapren yang olahraga tanpa harus pakai alat-alat berat gitu. Alat-alat angkat-angkat olahraga gitu lah. Nerti kan dumbbell-dumbbell gitu. Sit up lah, mau push up lah gitu. Mau, yang penting ada pergerakan gitu. Terus yang paling penting tuh sekarang kami hindarin kayak makan yang berlebihan. Kayak siang itu kan biasanya kami makan nasi banyak, malam tuh kadang kami makan mie instan lagi, itu udah bener-bener hampir nggak ada. Makanya sekarang kami udah nggak stok mie instan tuh supaya menghindari biar kami nggak pengen-pengen makan terus. Karena biasanya kalau kayak kita stok itu jadi pengen makan gitu. Tapi kalau nggak ada kan, yaudah nggak ada yang bisa dimasak gitu Maapren. Kalau untuk makanan sih kami lebih banyaknya nasi tuh bener-bener dikurangin. Terus yaudah, banyakin protein sama serat-serat sayur-sayur gitu Maapren. Nutrisi kan gitu. Palingnya itulah sekedar-sekedar tips dari kita Maapren. Semoga nanti ke depannya kita juga bisa bagi-bagi tips ala-ala kisya Maapren yang bisa kalian ikutin. Selamat siang Maapren. Jadi kita mau buat makan siang tapi... Wah, ini anginnya Maapren. Luar biasa. Aduh, hampir semuanya berputar. Wow. Tapi ternyata ada beberapa yang rusak kayaknya Maapren ini. Kan ada yang nggak berputar tuh kayaknya rusak. Terus itu ada yang baling-balingnya sampai udah patah satu. Ini sampai hilang semua malahan. Nah. Jadi Maapren, walaupun di sini kayak lagi nggak ada pohon, nggak ada pohon tinggi maksudnya. Terus di atas bukit dan panas yang luar biasa. Kita juga nggak ngerasa panas-panas yang kayak gerah gitu sih. Karena anginnya banyak ali di sini. Walaupun kita duduk di depan mobil gitu juga udah adem. Kalau malam tuh kayak tadi, sejuk kali. Keren, keren, keren. Tuh. Dan cuacanya lagi cerah. Tadi sih terik kali sih. Tiba-tiba udah berawan gitu kayaknya mau hujan lagi. Cukain dengerin suaranya nih kayak di kipas-kipas di rumah Maapren. Ini putarnya sebenarnya kenceng banget Maapren. Kayak kipas di rumah. Cuman karena di kamera kan jadi framenya dia ngambil dikit-dikit tuh. Jadi nampaknya kayak lambat gitu putarnya. Tapi kenceng kok sebenarnya. Kenceng kali. Kayak kalian di rumah pakai kipas yang nomor tiga setengah nih kayaknya. Dan Maapren, untuk pelistrikan kita yang tadi malam tuh kita bawanya dari 98% sih. Dan sekarang ini ada di 86. Ya, kita pakenya kemarin ngecas handphone. Terus ngecas handphone terus ada pakai yang listrik AC ini yang paling kuat dia. Kalau kita pakai listrik kayak listrik rumahan. Tapi kalau udah pakai listrik DC-nya udah langsung dari sini-sini nih. Tuh hemat kali dia. Cuman turun 1-2% aja kemarin. Ini kita mau ngecas baterai GoPro juga disini. Udah, lagi ngecas tuh. Ngecas handphone juga. Kalau listrik kemarin kita cuma pakai ini sih malam terus kita matiin. Karena nggak butuh terang-terang kali. Ini nih kita jadi lagi mau coba airfryer Maapren. Pakai alat bluti ini. Alat kelistrikan ini. Semoga bisa dia. Kita tes ya Maapren. Karena kemarin kita pikirnya cuma mau 1-2 hari disini. Jadi kita nggak banyak beli makanan sayuran-sayuran gitu Maapren. Jadi kita berapa hari ini makan telurnya aja dulu. Nah untuk siang nih kita berdua makan 4 butir. 4 atau 5 butir lah pokoknya. Kita airfryer nanti. Semoga enak maapren. Banyak bocil-bocil siang-siang. Halo. Halo. Sama di kap. Halo. Halo. kabur nah jadi my friend soal kelistrikan di mobil kita ini sekarang kita gak begitu cemas sih my friend karena kita kan udah ada untuk power supply nya dari bluti ini dan sekarang kita juga ada untuk ngecasnya my friend ini panel surya nya jadi ini aku mau cobain langsung di saat-saat yang panas kayak gini nih ini dia panel surya merek bluti dengan model pv350 watt karena ini panel surya portable jadi ringkas banget untuk kita gunakan pemasangannya juga sangat gampang karena kita gunakan power supply dan panel surya dengan merek yang sama panel surya kita arahkan ke matahari dan kita hanya perlu menghubungkan kabel yang sudah disediakan dari panel surya ke adapter dan tinggal kita colok ke power supply dan my friend setelah kita colok ini hasilnya my friend masuk dia di 346 gitu 300an watt lah untuk model yang itu dan cuaca yang seperti ini my friend jadi dia tergantung cuacanya makin panas dia makin tinggi watt bisa masuknya tapi ada batasannya dia sekitar 350 watt gitu nah ini kan 200 gitu my friend kita lihat ya di 77% di jam 2.12 sampai sore nanti berapa hasilnya ini nah jadi my friend listrikan udah kelar ngecas lagi berjalan dan saatnya kita makan siang dan tadi si CC buat nasinya pakai kukusan pakai kompor ini yang tadi kita air fryer berhasil dia jadi jadi makan siang kita tuh kurang lebih begitu lah my friend kalau kita hitung-hitung tuh harus ada protein harus ada serat nutrisi kan sama karbohidratnya juga itu yang dari nasi atau dari kentang banyak sih kalau mau ini ngikutin semuanya tapi sih yang paling penting adalah yang mulai kami pelajari makan itu secukupnya jangan mau di swap-swap gitu my friend malu gue tadi kamera makan itu secukupnya my friend jadi kalau dulu itu kalau kami makan itu sering banyak kayak nasi banyak terus mie campur nasi gitu kan malam-malam juga makan lagi tengah malam makan lagi sebelum mau tidur minum kopi kadang gitu-gitu yang buat over-over gitu my friend jadi ya sekarang tuh udah banyak belajar kayak gini-gini makannya sambil nikmatin kayak gini tuh yang buat kalap kadang my friend tuh setelah kami selesai makan siang lokasi ini dipenuhi dengan anak-anak, orang tua dan guru mereka yang mengunjungi kincir angin mau bukul ini mereka juga mampir dan ngobrol santai dengan kami ya memang anak zaman now ya rata-rata mereka sangat antusias dengan namanya dunia per-youtube-an dan sejenisnya walaupun disini jaringan internet sangat sulit mereka tetap penasaran dan ingin membuka channel kita yaitu keliling Indonesia Santuy lumayan nih my friend kita dapat beberapa subscriber kalau my friend sendiri sudah subscribe belum? nah my friend jadi sekarang kami baru sadar kenapa disini dibuat kincir angin kayak gini my friend karena anginnya memang gak main-main dari tadi udah 3 kali terbang ini liat nih sampe patah ininya tuh maksudnya diikat pake kabel tis dulu terbang dia my friend yang di ujungnya ini jadi rusak nih jadi kayak sobek gitu jadi karena gak ada tali jadi terpaksa harus dipegang-pegang begini dulu kalau angin lagi kenceng kali cuacanya tiba-tiba mendung nih harusnya mataharinya disini tapi lagi ketutup awan semua dan kalau kayak begini dia masih ngecas my friend tapi di sekitar 70an watt masuknya kalau misalnya tadi terik kali sampe 300an lebih tiba-tiba hujan my friend si koko wow kirain kesusahan mau bantu rupanya santai aja mas bro nah my friend jadi karena sudah mulai grimis ininya aku cabut my friend casnya oh neosuryanya aku cabut dan ini dia 92% tadi 77% kalau gak salah di jam 2 lewat 12 jadi nambah sekitar 15% di satu setengah jam tapi tadi dia kadang-kadang panas kadang-kadang mendung gini sih tapi kalau dia panas sekali cuacanya itu tadi sampai 300an watt itu kan kayaknya lebih cepat dia ngecasnya tapi 15% dalam satu setengah jam oke sih my friend ini tinggal tunggu hujan kalau hujan datang kita mandi hujan my friend si diana pastikan lagi nyari-nyari dia dimana kan dia lagi di toilet disana dalam tuh dia woy keliatan ini ma friend ada fenomena alam ini ma friend jadi disitu kayak masih cerah kali kan dan disebelahnya tuh hujan deres dan disini tempat kita ini lagi grimis-grimis aja cuman disana tuh kayak gelap sekali keliatan banget hujannya dan ternyata siang-siang sore-sore gitu banyak kuda-kuda disini kadang-kadang sampai kesini mereka makan-makan rumput tuh kedengeran gak suara hujannya apalagi tuh yang ini ma friend deras banget hujannya ini baru datang hujannya nah ma friend saat kita lagi nge-drone keluarga kita datang ta-da si koahab datang bisa gak sih disesulin nah disini kita ada bawa sepatu model sama buku-buku ayo baris tuh yang paling kecil perempuan yang perempuan dulu ya perempuan kering-kering yang dapat jangan menangis yang tidak dapat ya cuma secukup ukuran coba siapa yang hafal Pancasila coba coba yang baju ini coba maju sini-sini coba Pancasila soalnya abang gak hafal coba kamu satu Pancasila satu ketuhanan yang merasa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga bersatuan indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat lima keadilan eh? oleh hikmat oleh hikmat dan kebijakan cisanaan dalam permusyawaratan eh permusyawaratan berwakilan perwakilan kelima keadilan sesuai berwakilan yeay yeay coba tes dulu sepatunya gak salah salah coba yang mana kamu muat nih loh kakinya gede kayaknya gak bisa lima lima terus gak dapat kecewa kecewa dia nih bahaya coba muat gak? aduh aduh malu-maluin malu-malu aja nanti-nanti di lem aja aduh kakinya panjang buku pensil warna sebentar karena sandal tadi gak muat jadi kamu dapat buku sama pensil warna sama-sama yang bisa tunjuk tangan ya siapa nama raja Thailand yang jauh-jauh orang disini mereka belum ini juga dia mau ikut dia mau ikut juga mereka aku juga gak tau siapa raja Thailand ayo sekarang siapa nama presiden sama wakil presiden kita yang sekarang ya ini eh tinggi tangan ayo mas Anies mas Anies yang sekarang itu kan nanti 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 siapa Jokowi siapa wakilnya wakilnya ayo bukan dia tau nanti abis ini dia ma'aruf bukan aman amin ini loh dia duluan sebenarnya ini duluan dia mau ya misalnya ini kucing apa bahasa inggrisnya bahasa itunya daerah disini miau ini miau hamil ini miau kurus gitu ya miau gendut ini ada ongkuk ini ada anak bayi begitu ya pokoknya nanti tahun depan kalau abang datang kamu dah harus jadi presiden kamu cepatnya lagi sedih dia sedih nah jadi bocil-bocil sudah selesai kita bagi dan ini sunsetnya keren merah dia cakep cakep mereka mau main sambil lari ke arah sana coba main kali main kali kamu lari gitu gak kepijak batu gak sakit pro player pro player ternyata dia mengenai kincir angin mobokul ini menurut info warga lokal kincir angin ini sudah dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu kincir angin ini bukan semata-mata hanya untuk hiasan wisata ya tapi fungsi utamanya adalah pembangkit listrik tempat ini juga sering disebut taman listrik tenaga angin awal mula taman listrik ini didirikan oleh Ricky Elson sebelum pulang ke Indonesia Ricky Elson berkarir lebih dari 15 tahun di Jepang dengan puluhan paten di bidang mobil listrik untuk baling-baling dari kincir angin ini dibuat dari kayu pinus yang dibuat anak muda dari Lumajang, Jawa Timur baterainya merupakan produksi perusahaan dalam negeri Mapren dengan dana sumbangan program CSR PT Pertamina sesuai namanya fungsi utama kincir angin ini untuk mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik listriknya dialirkan ke rumah-rumah penduduk di desa Mobokul ini tapi sayangnya pada tahun 2019 Badai Soroja merusak pembangkit listrik ini dan sampai sekarang belum ada perbaikan dari pihak terkait dengan itu artinya desa ini tidak memiliki listrik lagi sampai saat ini untuk penerangan rumah mereka hanya mengandalkan aki dan panel surya itu pun tidak semua rumah memilikinya semoga kedepannya pembangkit listrik ini cepat diperbaiki agar warga disini dapat menikmati manfaat utama dari pembangkit listrik ini lagi jadi hari ini kita makan telur telur putih aja tapi ma friend jadi malam nih kita makan telur putih itu sekitar 5 buah tapi bagi berdua jadi cc sekitar 2 butir aku sekitar 3 butir tapi putihnya aja ya kuningnya kita gak makan lagi nah tadi siang kita udah makan kuningnya nah kayak gini ma friend toh si koko masa 4 itu telurnya jadi nanti tinggal bagi itu telur putih semua akan soalnya aku satu aja dikasihnya ma friend jadi ini kalau kalian gak ada telur kuning nanti kita buang sama telur kuning ini kita masak semua tapi bukan kita buang gimana nanti kita kasih makan anjing-anjingnya ada disini jadi semuanya banyak tulang jadi sehari itu kalau untuk aku gitu katanya makan telur kuning itu satu gak apa-apa ya ada hitung-hitungannya telur putih boleh 5 telur putih boleh 6 makanya itu resep kurusnya koko pagi makan telur putih siang makan telur putih makan telur putih kurus iya bisul pun iya mungkin ini ma friend gak gak ma friend pagi aja ngomong-ngomong aku turun 13 kilo ma friend dalam 4 bulan kayaknya itu tanpa program apa-apa tanpa kayak ngikutin apa-apa cuma jaga makan gitu aja ma friend sebenarnya luar biasa emang tubuh kita itu konsisten selama 4 bulan beginilah si koko ma friend kurus dia yang paling susah itu adalah konsistennya ma friend jadi kalau kayak jaga pola makan tuh mungkin masih bisa lah dikit-dikit tapi yang paling susah itu konsistennya sih kemarin itu benar-benar kayak gak terlalu berat kan badanku jadinya udah saya diet itu berhasil aku kecewa gitu karena udah turun gitu jadinya yaudah aku lada jadi jaga makan itu membalik takut karena ternyata kita kita hidup ideal itu berakhir ideal bukan untuk ganteng atau segala macem tapi untuk lebih kesehatan dan buktinya memang jadi lebih fit gitu ma friend mau ngapain-ngapain gitu nah ma friend jadi kalau malam-malam gini nih kalau lagi camping di tempat gak ada orang gini aku paling doyan kalau lagi cerah-cerah gini foto-foto malam gini ma friend tapi karena kameranya yang ala kadarnya bukan kamera untuk foto-foto tele malam-malam gini jadi ya hasilnya kurang lebih kurang lebih aja ma friend ya dia edit-edit sedikit oke lah ma friend kalau kita pakai kamera mirrorless mungkin hasilnya jauh lebih bagus apalagi kalau pasti gak ada bulan itu bintangnya milky way gitu wah keren kali sih ma friend semoga nanti kita bisa upgrade ya hi ma friend so ini udah jam tidur kita udah masuk mode 8 mau tidur ma friend dan ya beginilah suasana kamar kita ma friend karena ini lumayan sejuk juga ternyata disini tuh sekitar 19 atau 20 derajat lah kalau AC-AC di rumah dan karena tadi sore kita juga udah ngomong-ngobrol dengan warga sini kita rasa aman jadi kita tidur dengan kaca yang dibuka hampir setengah nih ini bareng-bareng kita juga di luar tuh ada kursi ada meja gak ada kita ikutin dan ini bagian belakangnya kaki si diana juga masih bisa lurus ini kita hidupin lampu bentar untuk lighting rekam aja sih ma friend ini kaki kulitnya jadi ini listrik kita ini kipas kita hidupin bukan karena panas ya ma friend buat sirkulasi aja sebenarnya sekali untuk pamer-pamer listrik pakai colok DC gak habis-habis listriknya ma friend dan saking sejuknya disini ma friend terbakar kita tanpa sadar perih gitu ma friend kalian sadar kan kayak kita main pantai seharian main di bukit seharian panasnya gak terasa terik matahari gak terasa jadi kayak gini jangan salah fokus sama ini apa hayam ini besar kali gak aja iya tuh esotik kembali ya ma friend kita di perjalanan tuh gak bisa luar biasa tuh ya sama kayak leherku juga lagi kayak perih gitu kayak panas gitu ma friend jadi ya gitulah ma friend disini ternyata sumba tuh bukan identik cuman hanya gersang-gersang panas ada juga lokasi-lokasi dingin kayak gini enak sih tapi bener sekali iya so jadi besok rencana kita udah mau lanjut perjalanan ke tempat lain kita bakalan tunjukin juga amazingnya sumba ini yang pasti yang pasti juga informatif lah ma friend buat kalian yang baru join di channel ini selamat datang dan jangan lupa juga untuk ya berlangganan subscribe ma friend supaya gak ketinggalan video-video berikutnya lagi oke see you next video dan kita mau tidur daaaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax